Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe Jangan lupa ya nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi Kalau aku upload video baru Oke teman-teman di video hari ini Aku mau sharing ke teman-teman semua Caranya laris jualan online di whatsapp Jadi cuma modal hp doang Kita bisa jualan kita bisa nambahin uang jajan Oke buat teman-teman yang pengen tau caranya gimana Jadi langsung aja simak video berikut ini Oke teman-teman buat yang jualan online nih Cuma gak ada perkembangannya Atau misalkan gak ada peningkatannya sama sekali nih Tapi udah posting di WA berkali-kali Udah sering posting di WA Ampe titik-titiknya banyak banget Disini aku mau nge-share Gimana caranya jualan online Supaya laku atau misalkan banjir orderan Ya seenggaknya ada ya Uang untuk ngonline Uang hasil ngonline Jadi bisa nambah-nambah penghasilan Nah disini aku mau nge-share beberapa tips Yang pertama Untuk jualan online Itu sih seharusnya pake nomor kontak Yang khusus buat jualan aja Kenapa? Karena kalo misalkan kecampur-campur Dengan nomor pribadi Itu tuh bakalan ribet banget deh Contohnya misalkan khusus jualan online Kita akan mendesain whatsappnya itu Lebih mengarah ke whatsapp bisnis Jadi nanti tuh di aplikasinya akan mensupport beberapa bisnis Yang khusus untuk jualan temen-temen Jadi kalo misalkan campur dengan nomor kontak pribadi Nanti WA nya juga bingung nih Ini khusus chat online untuk jualan Apa khusus chat online untuk data pribadi Jadi kalo misalkan khusus untuk online shop doang Atau khusus untuk jualan doang Nanti whatsappnya kita akan rubah ke arah whatsapp bisnis Jadi disana akan lebih mengembangkan produk-produk yang kita jual temen-temen Dan kemudian tips yang kedua adalah Punya planning dan target Buat temen-temen yang udah punya online shop Tapi mungkin gak punya planning Bisa banget ini dilengkapin ya Jadi kita bisa punya planning Kalo misalkan kita punya online shop Kenapa demikian? Supaya online shop kita bisa lebih berkembang lagi temen-temen Jadi contohnya kayak gini Kalo misalkan kita punya online shop Yang penghasilannya Misalkan sebulan cuma dapet sejuta Kita bisa upgrade Sebulan bisa dapet satu setengah Atau misalkan bisa dapet dua juta Caranya gimana? Caranya kita harus punya planning pemasaran juga Jadi kalo misalkan kita punya suatu barang Dan kita akan pasarkan misalkan by WA Karena kita fokusnya untuk di WA ya temen-temen Nah ketika kita sudah pasang Atau misalkan kita udah share beberapa produk punya kita Kita akan mencoba menyebar Atau mau follow up temen-temen kita Yang biasanya order ke kita nih Misalkan kita udah posting Eh ada baju nih One side Hanya rayon adem loh Bisa gak sih di cek dulu gitu Di story kita Nah kalo misalkan mau Bisa cek langsung gitu Ke kita Atau misalkan bisa langsung chat Ke kita gitu loh Jadi kayak semacam pemasaran-pemasarannya bebas Yang penting bisa meningkatkan Omset kita gitu Terus selain itu Kita juga bisa posting di media sosial lain Tetapi dengan mencantumkan nomor WA ya temen-temen Supaya lebih menambah lagi kontak WhatsApp kita Untuk berjualan online Jadi bisa kita posting di Facebook Bisa kita posting di Instagram Bisa kita posting di Youtube Atau misalkan kita kalo punya marketplace Kita juga bisa posting foto-foto jualan kita di marketplace temen-temen Jadi kayak gitu ya Untuk planning dan target sebagai penjual online Kemudian tips yang ketiga Kita juga bisa membuat konten-konten yang menarik Supaya produk kita diminati oleh banyak customer Contoh misalkan kita punya foto-foto Atau gambar-gambar dari produk kita Kita bisa desain dengan menggunakan aplikasi Yang memang mensupport Supaya gambarnya bisa lebih unik Atau misalkan Supaya gambarnya bisa lebih menarik Dan bisa diminati oleh para customer-customer kita Jangan sampai kita cuma posting foto Yang udah aja foto gitu loh Kalo misalkan kita lebih edit Misalkan flash sale Atau misalkan kita edit pake kalimat-kalimat Lagi diskon Atau misalkan kita pake background yang lebih cerah Yang penting bisa membuat customer itu tergugah pengen beli gitu Atau seenggaknya tergugah pengen liat gambar-gambar produk yang kita jual Jadi itu untuk beberapa usaha kita Supaya customer pengen beli produk kita temen-temen Kemudian misalkan kita mau upload foto juga nih di WA Story Kualitas fotonya tuh buruk banget Alias buram Jadi yang ada orang gak semangat buat liat fotonya aja Gak mau gitu ya Jadi kalo misalkan kita mau upload foto di WA Story Usahakan fotonya tuh jelas Usahakan fotonya tuh menarik gitu loh Supaya kita sebagai customer pengen liat fotonya aja Udah seneng kan diliatin foto produk kita doang gitu Atau misalkan di komen gara-gara fotonya cakep Atau misalkan wah produknya bagus nih Penataannya itu kan juga bisa jadi nilai plus buat online shop kita Jadi usahakan kalo misalkan mau upload produk Produknya tuh yang jelas Produknya fotonya tuh yang cakep gitu Supaya customer kita pengen beli produk kita temen-temen Kemudian nih kalo misalkan kita udah upload Tapi kita gak mencantumkan nomor kontak kita Kalo misalkan kita pengen lebih langsung Apa ya kalo misalkan customer tuh pengen cepet gercep Liat WA kita atau misalkan liat kontak kita Itu kita bisa cantumkan nomor aja langsung Jadi mereka bisa langsung choose kontak ke kita Kalo misalkan mereka ada pemberian Atau ada ketertarikan untuk beli produk tersebut Terus yang selanjutnya Kita nih lagi upload foto di WA Story Terus kita gak ngasih keterangan di foto tersebut Atau misalkan kita gak ngasih kayak semacam keterangan Harga Rp50.000 Atau misalkan harga buy one get one Gak kasih kata-kata kayak gitu Langsung aja upload foto sebanyak-banyaknya Itu juga bikin orang males Kalau misalkan kita lebih ada kalimat-kalimatnya Kan bikin orang tertarik Misalkan harga Rp25.000 Oh baju ini bagus juga nih harganya Rp25.000 Nah customer kan bisa lebih tertarik gitu ya Kalo misalkan udah ada harganya Atau misalkan buy one get one Nah kalo misalkan ada kalimat-kalimat kayak gitu Customer juga kan mungkin bisa lebih Wow ada buy one get one boleh juga nih gitu kan Masuk list orderan kayak gitu ya Jadi tuh harus bener-bener kayak Ada tulisan-tulisannya lah dikit Biar orang tuh lebih tertarik kayak gitu Terus yang selanjutnya Hal-hal yang gak boleh dilakukan Kalian misalkan mengeluh tentang customer Di status nomor untuk jualan online Misalkan ih customer ini tuh gini-gini-gini Atau ih customer ini tadi nawarnya Harganya drastis banget Nah gak boleh Jadi tuh kontak kita khusus untuk jualan online Khusus untuk jualan produk Gak boleh ada semacam ngeluh-ngeluh di WA story tentang customer Jadi tuh gak boleh diperbolehkan kayak gitu Karena kenapa nanti bakalan Kayak semacam jadi nilai minus kita loh Sebagai penjual online Nanti yang ada pada Ih kok ini penjualnya kok begitu gitu kan Sebenernya kan itu gak juga yang gak bagus juga pokoknya Oke teman-teman Jadi tadi adalah video yang aku share mengenai Tips jualan laris di WhatsApp story Semoga untuk teman-teman yang lagi jualan online Bisa meningkat omsetnya ketika jualan di WA story Dan jangan lupa juga like, komen, share video YouTube aku Dan see you on my next video Bye-bye